Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Francesco Banyaya ungkap masalah merebut gelar MotoGP sesama pembalap Ducati pabrikan Italia Ducati telah dipastikan akan menjadi juara dunia MotoGP musim 2023 ini dengan 3 seri tersisa hanya ada 3 pembalap yang masih memiliki peluang meraih gelar ketiganya adalah Raider Ducati pembalap asal Turin Francesco Banyaya dikejar ketat oleh pembalap asal Spanyol Jorge Martin dan pembalap Italia lainnya Marco Bezzechi bertarung sesama Ducati menjadi semakin menarik karena mereka dapat saling mengakses data di grid butuh GB ada total 8 pembalap Ducati dan semuanya dapat saling melihat informasi tak ada rahasia diantara mereka saat ini jika anda cepat semua orang akan melihat data anda Anda bertarung melawan orang lain bagi saya ini bagus tetapi juga sulit kata Piko Banyaya dalam berita crash.net mungkin terkadang kita menemukan sesuatu yang lain pada mereka namun di sisi berikutnya mereka semua mencobanya saya tidak ingin memikirkan tentang kejuaraan saya akan menyerang seperti biasa berusaha sekuat tenaga mencoba mencari celah tambahnya dengan tiga seri tersisa Piko Banyaya kini harus mampu mempertahankan diri dengan baik dari kejaran Jorge Martin yang keduanya hanya dibisahkan oleh 13 poin di tiga seri total 6-8 memiliki poin maksimal sebanyak 111 angka ini akan menjadi pertarungan sangat menarik hingga final di Valencia Piko Banyaya telah menjelaskan bagaimana Ducati bersaing secara belak-belakan Ducati dijamin akan memenangkan kejuaraan 2023 dengan membela pabrikan Banyaya Jorge Martin dan Pramah Racing dan Marco Bezeki dari Fermatnam sebagai satu-satunya pesaing yang secara matematis mampu bersaing untuk meraih juara dunia juara bertahan Piko Banyaya memimpin 13 poin dari Jorge Martin di posisi kedua klasemen menjelaskan MotoGP Malaysia harpekan ini Piko Banyaya menjelaskan tantangan unik dalam menghadapi para pembalap Ducati lainnya saya rasa kami tidak memiliki keunggulan dalam pengalaman di kejuaraan ini saat ini jika anda cepat semua orang melihat data anda kata Piko Banyaya saya rasa ini bukan sebuah kegagalan seadanya kami kalah akan sangat menyenangkan untuk menang karena saya tidak ingat banyak nama yang telah memenangkan gelar juara 2 tahun berturut-turut ini akan menjadi juara yang luar biasa bagi saya dalam hal tekanan tahun lalu lebih tinggi setelah 15 tahun tanpa gelar untuk Ducati itu lebih intens dan saya merasakan beban di pundak saya gelar Perdana Piko Banyaya tahun lalu dimenangkan setelah mengejar Fabio Quartararo dari tim Yama dengan selisih 92 poin yang merupakan sebuah rekor tahun lalu saya hanya berusaha keras tanpa beban kami sangat tertinggal dan penting untuk menyelesaikan balapan di depan tahun ini berbeda karena kami bertarung dengan motor lain sesama motor saya ini berbeda Jorge Martin melakukan pekerjaan yang luar biasa caranya membelap dengan adalah mengarah segala kemampuannya jelas Piko Piko tidak mendapatkan segalanya dengan caranya sendiri tahun ini performa yang sulit dipertangan musim membuat para penggemar bertanya-tanya apakah kesalahan kembali merasuki penampilannya dan ia mengalami kesulitan dengan Ducati Desmondici masalah saya dimulai di Misano pada pengereman katanya Piko merinci kelimaan lainnya dan setiap kali kami mempersiapkan diri kata Piko Banyaya Kini jelang MotoGP Malaysia 2023 Piko sudah mempersiapkan strategi khusus agar bisa menang di MotoGP Sepang Malaysia 2023 Patut ditunggu aksi dari murid Valentino Russi yang akan melawan dan Jorge Martin di tiga seri terakhir di MotoGP 2023 saya diri kata Piko Banyaya selamat menikmati